Intro Halo, selamat datang di Snackshow Senang banget ini terbukti kali ini bisa nemenin kamu Dan saya juga gak sendirian, saya nanti akan ditemani oleh Chef muda cantik dan jago masak Ya, namanya juga Chef ya, masanya jago main gunduk Nah, jadi ini cantik banget ya, jago banget masak Aduh, coba aku belum nikah ya Soalnya kalau pas lagi dia, saat aku mungkin masih jomblo gitu Mungkin dia nantinya pasti akan gak mau sama saya Makanya kita temenan aja ya Nah, ini dia langsung aja yang cantik, yang jago masak Devina Herbawan, Chef kita Chef Devina Herbawan Hai, apa kabar Chef? Silahkan, silahkan di stationnya, ya dong Ini udah sebagai apa namanya, alatnya ya Ini, ini senjatanya nih ya Nah, jadi Chef, selama 30 menit ke depan kita akan masak-masak sambil seru-seruan nih Di Snackshow Gimana Chef? Snackshow Oke, gitu ya Masak gitu kan, Chef ceritanya Nah, di Snackshow ini kita akan share menu-menu simple untuk Ramadan Dan yang pasti rasanya enak banget, ya kan Chef? Betul, harus ya, harus pampang, simple, enak Nah, itu dia Jadi biar semuanya juga ya Yang nonton bisa ikutan bikin Nah, buat kamu-kamu yang pengen tahu resep apa Yang kita bikin di Snackshow ini Kamu wajib ini dulu Download dulu Nah, tuh Snack video ini Oke Tuh, lihat Nah, ini dia Snack Aplikasi Snack ini Ya, di-download dulu Aplikasi Snack video Karena Snack video ini emang cipui banget guys Hmm, oke Soalnya nih, di tahun 2020 aja Di Indonesia sendiri udah terkenal banget Dan punya pengguna aktif bulanan Lebih dari 20 juta Wow, 20 juta Berapa tuh nolnya tuh? Banyak, banyak, banyak 20 juta, luar biasa Gak cuma cari temen aja Tapi kita juga bisa cari komunitas Yang punya hobi sama kayak kalian gitu Misalnya apa hobinya Masak Masak ya Dan jangan lupa follow akun Snack video aku juga ya Intra Berti Dan aku juga dong Devina Hernawan Iya, betul Oh, aku ada Intra Berti officialnya Oh Kalau pas aku bikin Intra Berti Udah ada yang bikin Oh iya Jadi, nambah official ya Ya, oh itu siapa yang bikin sih Bisa-bisa aja Nah, Kak Berti Biasa kalau lagi puasnya gini Lagi mungguin buka Ngapain nih, asiknya nih Nah, biasanya nih Aku main snack video dong Biar gak bosan Aku bisa bikin konten-konten lucu Yang menghibur gitu Dan aku juga bisa berinteraksi laku Sama fans-fans aku Gitu Nah, biasanya videonya kayak gimana sih Yang Kak Berti buat Yang pastinya tuh yang bikin gemes videonya Share Soalnya tuh ya Ada snack video Ada fitur baru Namanya AR Ramadan People Itu ya Tinggal buka nih Snack videonya Terus kemudian Kita lihat di sini Nah, ini ada yang namanya magicnya Gitu kan ya Terus tinggal magic Gitu Terus langsung cari yang Ramadhan Cari yang AR People Gitu Nah, gitu Nanti Terus pilih AR Ramadan People-nya Nanti kita coba di situ Gitu Ah, sekarang aku cobain Coba aja deh ya Bener ya Bener ya Bener, lucu banget soalnya Gimana, gimana Aku ngapain nih Aku skain dulu Oh, skain dulu Diam ya Senyum Nah, tuh ada satu anaknya Gitu, taruh sini Itu lagi Taruh sini Satu lagi Iya Aduh, lucu banget Tuh, anaknya ada tiga ya Nah, saya hanyut dulu sama anak-anak Hai Bentar, bentar, bentar Oke Oke, sekarang aku video ini Ngapain nih, sekarang ngapain Cukit-cukit ya Oke, bebas ya Bebas, yes Satu Kita masak-masak Masak, masak Sama, sama Baru-baru sama Wuh, banyak ya Hai Oke Tuh, canggih banget, Cat Iya kan, tuh Iya, ampun Kemas banget Tuh Ada anak-anaknya di situ Iya, lucu banget Ada yang pakai gelam Maka pakai biola gitu kan Bikin kuasana Ramadhan-nya makin seru ya pastinya Benar Taruhnya, aku simpen dulu Aku posting Langsung pasti banyak yang like Tuh, chef Canggih kan Karena menggunakan yang namanya Teknologi Augmented Reality Gitu Udah tau kan tadi tentang snack video Nah, jadi sekarang apa nih Yang akan kita masak Nah, pokoknya hari ini kita akan Bikin dua resep masakan ya Dan pastinya simpel Cari bahannya juga gampang Dan enak Ya, wajib ya Kalau masak Repot terus gak enak kan Parah ya Iya, nah Dan temanya kali ini Kita akan bikin Western Masakan Western Western Masakan alat-alat barat gitu ya Ini jadi cocok banget buat kalian dan juga keluarga di rumah Ini adalah resep snack chef Uh, resep snack chef Jadi kalau mungkin ada orang yang pengen lihat gitu di snack video dengan hashtag resep snack chef Iya, betul banget Oke Langsung aja gimana, kita siap-siap ya Oke, let's go Bikti, bantuin Oke, oke Siap, siap, siap Apa aja nih, chef? Nih Kita akan bikin pasta yang pertama Pasta Oke, nah ini yang pertama kita akan bikin spicy seafood marinara spaghetti Wih, spicy seafood marinara spaghetti Ha, 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 ha Free food ya, siap Ya, udah pokoknya spaghetti, tomat, pedas aja Nah, gitu aja, suka banget nih Jadi bahan-bahannya ini kan pastinya kita pakai seafood nih Tapi sebenarnya kalau teman-teman gak mau pakai seafood juga gak apa-apa ya Jadi untuk seafoodnya sendiri disini aku udah siapin spesial buat Kak Bekti Yes Ada cumi, udang, sama kerang ya Ini cumi Kemudian ada udangnya Kemudian ada kerang Kerang Lucu banget lagi kerangnya ya, masih dalam cangkangnya gini ya Hahaha Nah, terus untuk pastanya ini disini kan aku pakai spaghetti nih Cuma kalau mau pakai misalnya mupene atau linguini itu juga masih Bisa, oke Terus untuk bumbu-bumbunya disini ya ada bawang bombay Bawang bombay Bawang putih Bawang putih Terus ada bay leaf ya, bay leaf ini opsional Kalau sampai gak ada di skip aja gak apa-apa Gak bisa cek emang gue Ya, karena kita pakai facial Oh iya, oke Lalu ini biasanya garam, gula, kaldu, merica, cabai rawit biar makin pedes Wah, the best tuh Cuma kalau yang udah pedes gak usah Oh gitu Kalau mulutnya pedes Hah? Kalau mulutnya pedes Gadoin aja biar bener Hahaha Terus ini ada tomat cherry, jus tomat Sama terakhir kita akan perlu keju parmesan dan juga olive oil Olive oil Alright Oh ini masih ada Ah ada lagi Ada lagi Kecap Inggris Biar makin western Oh iya bener, makin western ya Sama black pepper Black pepper Sebelum kita masak Chef Ini aku mau videoin dulu nih pakai snack video nih Oke Ini coba kita lihat Iya Sebentar Nah Hih bisa gitu Ini gimana caranya Kak Beci Lucu kan makanannya bisa hidup semua Hahaha Jadi gampang banget Chef ini Tinggal buka aplikasi snack video Terus klik magicnya Terus kemudian itu pilih tuh Fitur AR Ramadan food Oh Ramadan food Itu Ramadan food Terus arahin ke gambar makanannya Tuh Nah udah gitu kita record deh Tuh Nari Tuh Apa kabar? Hihihi Udah bareng-bareng joget goyang-goyang semuanya Seru banget ya Chef Coba Chef Gada-gada Chef Nah Oke deh Temus banget kan? Jadi video ini bisa langsung di upload Dan kita bisa tau Berapa banyak yang nge-like dan suka sama video ini Chef Dan yang bikin lebih seru lagi nih Chef ya Ada banyak fitur lucu di snack video Dan kita bisa main sama puluhan juta pengguna aplikasi ini Chef Wow Ya seru banget kan? Seru seru Nah tapi lebih seru lagi nih ini juga di sini Gak sabar nih pengen dimasakin sama Chef Tapi abeknya jangan lupa videoin aku Ya supaya nanti kita bisa edit tuh di snack video Wow Good idea tuh kayaknya tuh Oke 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 Nah ini sekarang kita akan siapkan pan ya Kalau udah panas ini kita masukkan sedikit oil Nah Terus ini kita akan tumis bawang bombay Sampai wangi ya Jadi ini emang kuncinya nih kalau misalnya mau bikin tomato sauce Supaya gak rasanya tuh asem doang Jadinya ini kita akan masak ya bombaynya sampai wangi Ya ampun Hmm Nyam 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 Sebentar lagi Sebentar lagi ya Sebentar lagi ya Biasanya kalau se-simple ini Ini emm Apa namanya berapa lama ya Nah kalau untuk masak kayak gini sih sebenarnya kalau semuanya udah di prepare kayak gini Ini bakalan cukup banget sih, 10 menit juga itu mesin luar Nah, ini tuh udah kecoklatan, udah wangi kayak gini Wangi banget Sekarang kita akan masukin Bawang bombay ya Berikutnya bawang putih Bawang putih Kita goreng-goreng kita Nah, ini kita masukin tomatnya dulu deh Tomatnya dulu Tomatnya ini boleh potong-potong atau enggak boleh utuh juga biar gemes ya Yang butuh aja lebih enak ya Nah, ini udah browning gini nih Nah, sekarang kita masukin seafoodnya Seafood Oke Sekarang udangnya, udangnya Bekti Oh, oke, siap, siap Bay leaf juga nih Nah, ini ya Biar rata Kalau udah gini ya Kalau udah gini, ini kita masukin jus tomatnya tadi Ini jus tomat ya? Jus tomatnya boleh ngejus mendadak Kalau enggak pakai yang kalengan juga boleh Oke, yang kalengan juga boleh Harum merbak ya Wah, 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 wah Enak banget ini Nah, terus kalau udah gini Kita tinggal kasih bumbu aja Cabenya lupa, Kak Bekti boleh bantunya potong cabenya Siap Cabenya dipotong-potong enggak? Iya Potong-potong Potong-potong Kita yang potong nih Lihat Nah, aku tuh udah Eh, maaf ya Maaf ya, maaf Jagoin banget Oke, udah cukup Bikin aja cukup Kirain semuanya Siap? Iya, masuk Kalau bikin seblak semuanya enggak apa-apa Ya, bener juga ya Oke Nah, udah gini Kita masukin herbsnya Herbsnya Masuk Jadi itu untuk apa tuh biasanya kalau herbs itu? Supaya rasanya tuh enggak flat gitu-gitu aja Ya, jadi kayak lebih kompleks ya Lebih seru kan Alright Thyme juga ini boleh masukin Itu apa? Thyme Thyme, oregano, boleh pakai basil juga Terus ini ada gula Pine, pine, pine Thyme Oh, thyme Thyme Thyme, itu thyme namanya? Iya, thyme Oh, gue bener-bener thyme Itu apa yang dimasukin? Kaldu Kaldu Garam Sedikit lada Lada Sama ini nih, ketchup inggris Ketchup inggris Ketchup bule Oke Sudah, terakhir kita tinggal masukin pastanya aja Nah, kesan Sudah Siapa yang digoyang? Siapa yang digoyang? Siapa yang digoyang? Yang Mantap Sumpah ini ngilerak, oh ya Allah Wow 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 Aduk rata Udah deh, begini Jadi deh Tinggal ini finishing ya Oh, finishing kan Biar lebih Italian gitu Ini kita masukin nih Oh, di slow mo dong Slow mo Yoi Wah Wah Oke Aduk lagi Aduk lagi Aduk lagi Oke, udah Jangan lupa dicobain ya Kalau temen-temen masak di rumah Oh, iya betul Terus Dia bawa pulang ke rumah nih Kayaknya gue ini Oh, segitu tuh Cantik tuh dia Lepas dia Lepas dari sangkangnya ya Dia dikeluar Kita sesuai gajah Nah Sudah Tomatnya juga ini Kalau misalnya mau lebih hancur Bisa dimasak lebih lama Cuman kalau keburu lapar Ya gak apa-apa Aduk, keburu lapar ini Saya dari tadi Apa namanya Ngelenudah Ngelenudah Nah, ini jangan lupa nih Kita sausin ya Sausin juga Jadinya gak kering Oh, gitu Tuh, ternyata Ini simple banget ya Dan terjangkau juga harganya Tapi bisa ngerasain Kayak makan di restoran Mewah ya Tuh, sekarang kita garnish ya Nah, kita garnish lagi Siap Yoin deh Oke, sebentar Satu, dua, tiga Nah, ini kita kasih parmesan di atasnya Terus ini Finishing olive oil ya Supaya gak kering di mulut Dan juga nanti Lebih aromatis Gitu Oke, olive oil udah Parmesan udah Tinggal garnishnya Bebas Masuk apa aja Oke 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 All right Cemilan yang lagi hits, jadi kan kalau ini makanan berat nih, kita akan bikin camilan yaitu brule bomb. Wuuuh, yang lagi happening banget itu. Aduh, aku suka banget ya. Kita bisa bikin sendiri ini. Bisa bikin sendiri ya? Yes, aku gak sabar banget. Asik-asik. Oke, kita siap-siap lagi ya. Aku taruh di belakangnya gitu ya. Oke, siap. Oke. Nah, Kak Bekti kita ambil bahan-bahannya ya. Yap, oke. Oke, jadi ini bahan-bahannya cukup banyak tapi sebenarnya gampang ditemukan. Oh, gitu. Nah, jadi bahan-bahannya untuk brule bomb yang ini. Ini yang pertama untuk isiannya. Di sini kita akan perlu ada smoked beef. Ini isiannya? Isiannya smoked beef, lalu juga ada jamur. Cuman kalau mau ganti susis atau mau ganti daging asap lain juga bisa. Oke. Kita akan perlu bawang bombay parut. Ada butter. Ini ada minyak untuk menumis. Lalu bumbu-bumbu seperti gula, garam, merica, dan juga bubuk pala ya. Karena kalau white sauce itu pakai bubuk pala kan cocok ya. Oh, baik. Mangi. Lalu supaya mengentalkannya. Nah, biasanya kalau croquet itu lebih pakai kentang ya. Jadi dia kental. Nah, kita ini pakenya terigu. Terigu. Mungkin lebih kayak bitter balance gitu ya. Jadi perlu terigu. Terus kejunya ini aku gunakan dua macam. Ada parmesan, ada mozzarella. Lalu ini liquidnya dicampur antara susu sama krim. Tapi boleh pilih juga salah satu. Oh gitu. Kalau dicampur. Makin gurih kayaknya gitu ya. Betul. Nah ini. Terus kan ini buat adonannya nih. Nanti untuk tepung pelapis basahnya. Nah, supaya nggak bocor kita pakai tepung pelapis basah. Ini kita akan perlu telur, susu dan juga terigu. Sama sedikit garam merica. Biasa ya. Terus tepung pelapis luarnya ini pakai tepung panko breadcrumbs. Oke. Untuk pelengkapnya ini ada cheese sauce. Cheese sauce bisa beli jadi aja biar gampang. Terus chili flakes kalau mau pedas. Dan juga ini buat garnish nanti ya. Parsley. Kita mulai aja. Mari kita mulai. Apa dulu yang di masukin? Seperti biasa kita panaskan dulu wajannya. Oke. Lalu kita akan tumis. Pertama ini jamur sama smoked beefnya ini pakai minyak. Karena kalau pakai butter tuh kadang butter tuh kan gampang gosong. Betul. Hitam-hitam kurang cantik nanti. Oke. Baik. Ini aku videoin boleh dong? Oh harus dong. Hampir aja aku lupa. Nanti kita nggak bisa ngedit-edit dong ya. Edit-edit dong di snack video ya kan. Jadi nanti aku akan edit di MV. MV. MV namanya. Nah jadi di MV itu nanti aku bisa edit-edit tuh video-video aku. Video yang sudah ada gitu ya. Sudah ada. Oh gitu. Tinggal dimasuk-masukin ya. Oke. Oke pertama ini kita akan masukkan dulu jamurnya ya. Jadi jamur ini kalau sampai ke goreng browning itu aromanya dia luar biasa. Jadi kita masukinnya jamurnya dulu. Oke. Oke. Yang penting dia ngebantu aja gitu kan. Supaya lebih wangi. Tuh langsung harum ya. Jamurnya. Kamu sendiri sejak apa nih saya suka masak sih? Sejak kecil ya mungkin ya. Sejak kecil? Ya apa gitu? Emang senang. Nah ini udah kering kayak gini udah wangi. Ya. Ini kita akan masukin smoked beef. Smoke beef. Dan juga ini bawang bombay parut. Berikutnya bawang bombay parut. Nah kalau udah harum udah wangi sekarang baru kita akan masukkan ini. Butter. Butter. Sama terigunya juga. Terigu. Kita masak lagi deh. Oh terigunya dimasak gitu ya? Jadi ini base-nya roux. Dia biasa digunakan untuk ngentalin saus gitu. Kalau nggak ini kan kita kalau bikin kayak croquet gini kan dia nggak mungkin cair gitu kan. Nah ini sebagai pengentalnya kita akan pakai si terigunya ini gitu. Apa lagi? Susu. Nah ini dia. Susu sama cream yang udah dicampur. Sama cream. Ini susu dan cream yang udah dicampur ya. Langsung aduk. Biar nggak gumpal ya. Sambil kita boleh masukin bumbu-bumbu. Garam. Garam. Gula. Sedikit. Gula. Ini pepper ya merica. Dan juga sedikit pala. Pala. Hmm. Aduh wanginya. Pernah ini nggak salah masak gitu? Oh sering kalau salah pasti ya. Soalnya kalau misalnya kita nggak apa ya. Kalau salah itu kan kita jadi pinteran dikit gitu kan. Setelahnya jadi kayak. Ya jadi kesalahan gitu kan. Kalau orang mau masak asin itu kayak mau kawin. Itu nggak fokus aja mungkin. Saking pengen kawinnya jadi nggak fokus gitu kan. Kenapa sih dimasukin itu? Ini cheese tadi. Oh cheese tadi ya. Cheese parut ya. Oke. Parmesan. Nah ini kan tuh udah mengental kayak gini kan. Nah udah gini sebenarnya tinggal kita dinginkan aja ya. Oke. Lalu kita campur sama mozarellanya. Karena kalau dicampur sekarang nanti ikut meleleh. Meleleh juga. Kita kan maunya yang lebih kayak bomb gitu kan. Ya. Terkejut gitu langsung. Ya. Ini sih kalau udah kayak gini tinggal dinginin aja. Cuman aku juga udah siapin nih. Biar kita nggak lama-lama udah ada yang siap dibentuk. Ya aku ambil ya boleh ya. Siap boleh. Oke ini dia. Nah ini udah jadi. Udah jadi ya. Udah dibentuk ya. Dia udah set tuh ya. Udah nggak tumpah. Nggak tumpah oke. Bisa dibentuk. Ini nanti kita perlu supaya nggak lengket. Untuk membantunya ini kita perlu tepung terigu ekstra ya. Dan juga sekarang ini kan kita akan napis nih pakai tepung basah. Kita akan bikin dulu tepung basahnya. Oke kita sekarang bikin tepung basah. Jadi ini kita akan siapkan telur. Susu. Ini untuk tepung basahnya. Telur, susu. Terigu. Terigu. Garam. Eh eh coklat. Garam. Garam. Dan juga merica. Merica. Nah terus ini kita. Aduh. Oke. Sayang. Males tuh ya. Chefnya males gitu ya. Oke. 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 Kan biar bisa beres-beres. Ya bener-bener. Nah terus. Cukup. Cukup. Alright. Oke kalau udah ini gini nih. Ini kan kita supaya nggak lengket gitu. Jadi pakai bantuan scoop ice cream. Kurang lebih sih. Kurang lebih sih. Kalau nggak usah gede-gede ya. Ya. Nah segini. Sudah bisa nge-set ya. Nanti dia kalau kita goreng itu lumer lagi gitu. Gitu. Lumer lagi. Nah terus ini kita. Supaya nggak lengket ke tangan dong. Nah ini di. Tuh kayak carbonara. Cuman carbonara si Alfredo gitu ya. Nah ini kalau bikin-bikin kita yang something yang melted di dalamnya. Itu kan kita pelapisnya tuh nggak bisa terlalu tipis. Karena kalau terlalu tipis nanti begitu digoreng itu ambiar. Jadi that's why kita bikin tepung basahnya ini dia getik ya tuh. Oh jadi tebal ya ini ya. Terus masukin aja. Kalau di rumah masaknya apa? Chef yang masak atau ada asisten rumah tangga yang masak? Kita ganti ya. Rame-rame. Saling-saling masak ya. Suami bisa masak? Oh tidak. Jangan. Lebih baik tidak membantu ya. Kenapa tuh? Nggak bisa. Jadi. Bikin gotakan. Bikin asur. Bisa jadi kalau gitu. Oke ini sekarang di. Oh ketinggalan satu lagi nggak apa-apa. Oh ketinggalan satu lagi. Nggak apa-apa sih. Tapi nyusul ya dia ya. Nyusul ya. Oh jadi dicampur aja gitu. Sempit ternyata nggak apa-apa. Iya. Sebentar. Iya. Ada ketinggalan? Ada ketinggalan. Tadi kan udah sempat bikin juga tuh banyak. Iya. Nah oke. Kita akan gore. Oke. Diambil dong. Sorry ya. Bikin itu deh. Ini kurang satu. Iya. Itu harus di tepung basah dulu. Oh iya bener. Tepung basah dulu. Tepung basah dulu. Tepung basah dulu. Tepung basah dulu. Bekti bombs. Bekti bombs. Bekti bombs. Bekti bombs di sini. Ini Chef kenapa nggak mau coba bikin. Apa? Usaha bikin ini. Apa namanya? Brule bombs ini. Brule bombs. Jangan brule bombs banget kali. Nah ini boleh sambil kita ke pinggirin kali ya. Iya. Supaya nggak rempong. Aduh. Sudah kan ya? Sudah. Oke nah. Sekarang kita tinggal siap untuk digoreng. Goreng. Minyaknya sudah panas. Iya. Sekarang ini kita langsung cemplungin aja nih. Oh gitu. Gimana? Cemplungin dulu. Masuknya. Terus. Nah. Tuh ya. Set. Set. Semuanya gitu ya? Iya. Biar nanti piringnya penuh. Oh oh bener. Hmm. Berapa lama nih digorengnya? Cepet aja. Karena ini kan supaya yang penting kejunya melaleh. Karena kan isiannya udah matang. Sampai warnanya cantik aja. Oh gitu. Jadi cepet aja. Nggak usah lama-lama ya. Tidak. Apa namanya? Meresap. Maksudnya tidak beleber. Iya. Tuh. Ini aja tuh kejunya udah dimintip-nintip kan. Udah dimintip ya. Kejunya udah yang celotot gitu ya. Tuh. Hmm. Tuh lala. Udah selesai. Jadi gitu aja. Selesai. Langsung aja kita susun. Wah. Tuh lulus. Tersabar udah nih. Udah cicipinya langsung. Katanya ini adalah makanan sultan. Katanya gitu. Iya. Cari garasi sultan itu. Sultan. Hahaha. Oke. Nah kalau udah kayak gini nih ya. Ini tinggal di hias-hias dikit aja. Ya. Sobek-sobek parsley. Mau dipotong ya boleh sih. Uh. Gimana ya ini? Bentar. Uh. Hmm. Dihamparkan begitu saja. Hmm. Hmm. Lala. Cili padi ya. Cili padi. Oke. Uh. Semangat sampai mejanya juga. Hmm. Hmm. Taraaa. 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 Oke. Jadi ini dia kedua menu kita hari ini. Ya. Ini kita akan cicipin. Petunnya. Yang sudah dibuat oleh Chef Gavina. Oke. Ini jangan lupa. Benar-benar enak banget ya. Parmesanya tuh. Cheezy-cheezy gitu ya. Cream-creamnya juga enak banget. Hmm. 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 Dia komplimen ya rasanya ya. Hmm. Rasanya tuh komplimen banget. Hmm. 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 Bagitnya tuh. Lembut ya. Hmm. Hmm. Enggak. Keras ini al dente. Al dente pas ya. Pas. Cucol ya. Oke. Oke. Hmm. Si croquet sultan. Croquet sultan ini. Kita langsung cocol. Boleh. Hmm. Tuh. Gini. Cheese nya. Sorry. Nah ya. Mari. Coba. Hmm. Bener enak banget Chef. Tuh ya tuh. Creamnya tuh ya. Hmm. Cheese nya masih melengket-lengket. Gini, si dagingnya, enak banget, berasa lembut, dan saya makasih banget ini dibikinin makanan yang the best banget, enak banget seperti ini, jadi bener-bener tadi kan videonya udah aku ambil-ambil tuh ya, pakai video biasa tuh masukin ke dalam handphonenya, nah sekarang aku mau ngedit masakan kamu nih pakai fitur Envy, oh iya, wow, aku juga pengen nih apa? Aku pengen masukin yang tadi itu loh, iya, ini aku masukin ya, ini ada fitur Envy-nya, yang Ramadhan Resipi, nah agak panjang ya, banyak sekali ya pilihannya, nah ini dia, Ramadhan Resipi, oke, oke, coba kita pakai langsung, aku pilih dua menu tadi ya, nah langsung next, gitu, Gerut Dago! Wih, iya ya? Wih, iya, keren banget! Wih, keren banget! Wadid langsung, wampun aku sendiri amazed Donya. Jadi semua orang bisa nonton banget gitu nggak sih? Jadi orang lebih senang kan, lihat hasil video atau masakan kita jadi lebih keren gitu kan ya, jadi ini cocok banget nih, untuk kita nih para konten creator gitu. Dan dancing-dancing juga lucu banget pasti kan, nggak cuman masak-masak doang gitu. Upload-upload dong kan, biar yang lain juga bisa makan nih makanan kita. Siap, sudah aku upload. Yeay, oke. Aku upload resep masakan kita hari ini, nanti kita lanjutin untuk kita makan lagi. Karena buat kamu semua nih, dan jangan lupa ya mention ke at snack underscore chef dan hashtag spaghetti. Hashtag snack chef, hashtag resep snack chef gitu. Nah ini bikin puas sama, seru kan? Iya seru banget. Kita makan yuk. Yuk, oke yeay. Kita pamitkan ya. Bye-bye. Dadah. Musik